Kita kesorotan lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan mantan wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, sebagai tersangka. Haryadi Suyuti diduga menerima suap perizinan pembangunan apartemen. Haryadi Suyuti ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkop Yogyakarta. Sekretaris Pribadi merangkap ajudan dari Haryadi dan Vice President Real Estate PT Sumarekon Agung. Penetapan keempat orang tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Kamis 2 Juni 2022 lalu. Dalam OTT ini KPK menyita uang senilai 27.000 atau 258 dolar Amerika Serikat yang akan diberikan di rumah Dinas Jabatan Wali Kota. Tindak pidana korupsi sebagai berikut pada sekitar tahun 2019. ON selaku Vice President Real Estate PT SA melalui dandan jayaka selaku dirut PT GOP, di mana PT GOP adalah anak usaha dari PT SA, mengajukan permohonan IMP, izin mendirikan bangunan mengatasnamakan PT GOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedaton yang berada di kawasan Mayoporot dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkop Yogyakarta. Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021 dan untuk memutuskan pengajuan permohonan tersebut, ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan HS yang saat itu menjabat selaku Wali Kota Yogyakarta. Diduga ada kesepakatan antara ON dan HS, antara lain HS berkomitmen akan selalu mengawal permohonan izin IMP dimaksud dengan memerintahkan Kadis PUPR untuk segera menerbitkan izin IMP dan dilengkapi dengan pemberian sesumlah uang selama proses pengurusan izin berlangsung. Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan Dinas PUPR ditemukan adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi, diantaranya terdapat ketidaksesuaian dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan. HS yang mengetahui ada kendala tersebut kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan ON dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batasan aturan maksimal sehingga IMP dapat diterbitkan. Nah, dalam aturan di wilayah cakar budaya tersebut tinggi maksimal itu sesuai dengan PERDA adalah 32 meter. Tetapi yang diajukan oleh ON itu 40 meter tinggi bangunan itu, jadi menyalai aturan. Selama proses penerbitan izin IMP ini diduga terjadi penyerahan secara bertahap dengan nilai minimal sekitar 50 juta dari ON untuk AS melalui TBY dan juga untuk NWH. Pada tahun 2022, IMP Pembangunan Apartemen Royal Kedaton yang diajukan PT.JOP akhirnya diterbitkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. ON datang ke Jogja untuk menemui HS di Rumah Dinas Jabatan Wali Kota dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 27.258 USD. Yang dikemas dalam tas goody bag melalui TBY sebagai orang kepecahan HS dan sebagai uang tersebut juga diperuntukkan bagi NWH. Sementara itu, sejak direncanakan tahun 2019 lalu, hingga kini pembangunan apartemen di Jalan Kemetiran Lor, Kota Yogyakarta, yang izinnya diduga bermasalah, belum juga dimulai. Wali Kota Yogyakarta, dua periode, Haryadi Suyuti ditangkap di rumah pribadinya di Sleman. Saat OTT, Haryadi diduga tengah menerima uang suap untuk perizinan pembangunan apartemen. Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, lahir di Jogjakarta 9 Februari 1964. Lulusan Visipol UGM tahun 1989 itu mengawali karir di pemerintahan sebagai wakil Wali Kota Yogyakarta periode 2006-2011. Haryadi kemudian menjabat Wali Kota Yogyakarta dua periode, yaitu periode 2012 hingga 2016 dan periode 2017 hingga 2022. Jabatan Haryadi sebagai Wali Kota Yogyakarta berakhir pada 22 Mei 2022 lalu dan digantikan pejabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi.